Intro Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan, Filipi fasal 4 Ad 19 berkata bahwa Allah ku akan memenuhi segala Keperluan mu menurut Kekayaan dan kemuliaannya Dalam Kristus Yesus, nah saudara Menjadi keinginan Tuhan Dan kerinduan hati Tuhan adalah Untuk memenuhi segala Keperluan kita, segala kebutuhan kita Apa saja Dan itu jelas Alkitab yang katakan Tetapi saudara yang menjadi Kendala adalah Kenapa kita minta Kenapa kita mengatakan bahwa Tuhan saya perlu ini Tuhan saya kepingin ini Kita berdoa tetapi mengapa kita tidak Pernah mendapat jawaban Atau apa yang kita minta bertahun-tahun itu Tidak pernah menjadi kenyataan dalam hidup kita Saudara, mungkin yang menjadi Kendala adalah Dalam Lukas fasal yang 11, ayat 9 Ayat yang ke 10 disitu dikatakan Mintalah maka akan diberikan Carilah maka engkau akan mendapat Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu Mungkin kita sudah meminta kepada Tuhan Lewat doa kita Lewat permohonan kita Tetapi Kemungkinan besar Ketika kita minta kepada Tuhan Kita tidak melakukannya Keluar dari hati yang benar-benar tulus Yang menjadi catatan saudara Kita mungkin minta Tapi kita sembarangan minta sama Tuhan Kita menjadikan Tuhan seolah-olah adalah Pesuruh kita Kita menjadikan seolah-olah Tuhan itu adalah Jongos kita Sehingga Enggak heran Kalau apa yang kita minta Itu tidak pernah kita terima Karena apa saudara Sikap kita Attitude kita itu tidak benar Kalau engkau ingin Apa yang menjadi Kebutuhanmu Apa yang menjadi permohonanmu Apa yang menjadi doamu itu Diberikan oleh Tuhan Yang perlu kita lakukan adalah Kita harus minta Kepada alamat yang benar Dan itu kepada Tuhan Tetapi Sekalipun kita minta kepada Tuhan Sudah alamat yang benar Tetapi dengan harus Harus dengan hati yang tulus saudara Harus dengan attitude yang benar kepada Tuhan Kemudian yang kedua saudara Mungkin ketika kita menghadapi persoalan dan kendala Yang kita cari itu Adalah keluarga kita mungkin Kita cari orang tua kita Kita cari anak-anak kita Kita cari teman-teman kita Untuk membantu kita Padahal saudara Lukas fasal yang ke-11 Ayat 9 dan 10 Dengan jelas berkata bahwa Mintalah Maka akan diberikan Carilah Maka engkau akan mendapatkan Nah saudara Jangan cari orang ketika engkau menghadapi persoalan Jangan cari orang tua Anak Keluarga Atau siapapun Ketika engkau menghadapi persoalan Tetapi cari Tuhan Cari kerajaan Allah Matius 6 ayat 33 berkata Carilah dahulu kerajaan Allah Maka segala sesuatu yang kita perlukan Yang kita butuhkan Pasti Tuhan akan berikan bagi saya dan bagi saudara Kemudian yang ketiga saudara Sikap kita yang ketiga Adalah kita harus Ketok saudara Nah yang menjadi pertanyaan adalah Apa yang mesti diketok? Firman Tuhan dalam lukas fasal yang ke-11 ayat 9 dan 10 Dengan jelas berkata bahwa Ketok Yang harus kita ketok adalah pintu hati Tuhan Ingat saudara Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Apapun yang kita perlukan Apapun yang kita butuhkan Tuhan pasti sanggup untuk memberikannya Jadi saudara Ketika kita mengambil keputusan untuk mengetok Maka yang harus kita ketok bukan pintu rumah tetangga kita Bukan pintu rumah orang tua kita Tetapi ketok pintu hati Tuhan Dengan bagaimana saudara? Galatia 6 ayat 9 berkata Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik Jadi mari kita belajar untuk Mengetok pintu hati Tuhan Dengan setiap perbuatan-perbuatan kita yang baik Maka apa yang kita doakan Apa yang kita rindukan Apa yang kita harapkan Pasti Tuhan nyatakan dalam hidup kita Haleluya puji Tuhan Tuhan memberkati